Assalamualaikum, halo kawan-kawan, ketemu lagi sama Momoy, selamat datang di channel Momoy Android Gamer. Kalian pada penasaran nggak sih sama game-game Android terbaru yang rilis di bulan Oktober 2022 ini? Pas banget nih kawan-kawan, video ini bakal menjawab rasa penasaran kalian. Di segmen rekaman alias rekomendasi game Android kali ini, kita akan membahas 10 game Android terbaru dan terbaik rilis di minggu pertama bulan Oktober 2022. Artinya kita akan membahas game-game Android terbaru yang rilis dari tanggal 1 sampai 7 Oktober 2022. Kira-kira ada game apa aja ya? Yuk langsung kita cek sama-sama yuk! Nggak usah pakai basa-basi deh, game ini mencoba mengadaptasi gameplay action RPG yang dipopulerkan sama game Diablo. Apalagi kalau kita ngomongin game Diablo zaman dulu, wah game ini mirip banget. Ya gameplaynya, ya tampilannya pokoknya mirip gitulah. Kalian bisa lihat dari gimana kesan kelam dan gelap yang diangkat di game ini yang khasnya game Diablo. Terus monster-monsternya yang suka datang saat buah jekire Akeh itu juga khas Diablo kan? User interface-nya juga kayak Diablo tuh. Nah, makanya kalau kalian pada kangen mainin game Diablo klasik, bisalah game ini dijadikan alternatif. Kan soalnya nggak ada game Diablo di Android toh? Eh, ada deng game Diablo Immortal yang ada di Android, tapi game-nya bosok. Udahlah, bosok. Mikro transaction-nya sableng, ukurannya gede yang nggak ramah HP low spec pula. Udahlah, Blizzard mending fokus ngarep Diablo di konsol sama PC aja deh. Jangan dibawa ke mobile, please, kalau jadinya kayak Diablo Immortal. Kesel saya. Konsep game ini menurut saya itu tuh menarik dan unik loh. Terlepas dari tampilannya yang yaa, rodo-rodo etek kewer gitulah. Hihihihihihihihihihi. Jadi gini, konsepnya itu kalian diminta buat berpetualang di sebuah dungeon dan kalian diminta buat mencari jalan keluarnya. Tapi kalian itu harus menentukan jalur kalian sendiri dengan cara naruh lantai di dungeon-nya. Ingat, lantai-lantai yang kalian punya per dungeon-nya itu terbatas loh ya. Jadi nggak bisa tuh kalian asal keluyuran aja, karena kalau kayak gitu tuh bakalan ngabisin persediaan lantai kalian. Udahlah ribet kalian kudu se-efektif mungkin pakai persediaan lantai kalian buat menemukan jalan keluar Masih kudu ketemu sama musuh-musuh juga tuh Makin lama dungeonnya makin besar Jalan keluarnya makin susah ditemuin dan musuhnya tambah susah dikalahin Tambah mumet toh Tapi disitulah keseruan game ini kawan-kawan Makanya cobain aja deh ya Mungkin boleh dibilang kalau game ini menggabungkan unsur tower defense sama rokelike Gini deh biar gampang Kita coba lihat dari masing-masing unsurnya ya Pertama buat unsur tower defense-nya udah bisa langsung kelihatan pas kalian di arena Ada beberapa tower yang bisa kalian upgrade nantinya buat menghalau musuh-musuh yang datang gitulah Nah musuh-musuhnya ini tuh datangnya berwave-wave gitu Dan makin lama bakalan makin kuat tuh Makanya kalian itu tuh harus upgrade-upgrade gitu juga loh kawan-kawan Udah gitu karakter utama yang kalian mainin juga bisa membacok-embacok musuh Plus pake skill buat menghalau musuh-musuhnya Terus unsur rokelike-nya bisa kalian lihat pas kalian lagi upgrade Upgradenya itu bisa kalian dapatkan setelah naik level Dan kalian bisa milih dari beberapa opsi upgrade yang tersedia Pastikan kalian pilih upgrade yang paling oke ya Biar lebih efektif aja gitu buat mengalahkan wave-wave musuhnya Info buat kalian para penyuka game tembak-tembakan yang rindu akan game shooter yang mission-based dan bisa dimainkan secara offline Nah game ini bisa loh kalian cobain Yap status game ini offline dan bisa dimainin tanpa koneksi Dan kayak yang saya bilang tadi game ini tuh mission-based dan ada sedikit story-nya Jadi kalian bisa tuh seru-seruan nembakin musuh sambil menjalani misi plus menikmati penceritaannya Hanya saja sayangnya menurut saya grafik game ini tuh ya agak-agak kurang oke gitu Malah menurut saya grafiknya itu tuh kadang agak ngebug gitu Tapi ya maklum aja lah ukuran gamenya kecil loh ini Dan karena game ini offline Jadi bisa dong kalian seru-seruan tembak-tembakan dimanapun dan kapanpun tanpa memut masalah koneksi internet toh Kalian pernah gak main game jadul alias jaman dulu yang judul gamenya itu tuh road rash? Itu loh game balapan motor yang pembalapnya itu bisa gebuk-gebukan satu sama lain Bahkan bisa saling bacok-bacoan juga tuh Nah konsep itu bakalan kalian temukan di game ini Bisa dibilang game ini emang mengadaptasi game road rash gitu lah ya Selain kalian kudu fokus balapan yang artinya kalian kudu berusaha buat jadi nomor satu di tiap balapannya Ada juga beberapa misi yang kudu kalian selesaikan Nah misi-misinya inilah yang bakalan bikin gameplaynya itu tuh bakalan jadi horok-horok gitu Soalnya kalian bisa pakai berbagai macam senjata Mulai dari pentungan, parang, benduk, bahkan senapan juga ada tuh Gimana? Tertarik gak sama game ini? Kapan lagi bisa balapan sambil rusuh kan? Daripada kliteh dan jadi begal yang malah jadi kriminal Mending rusuhnya di game ini ajalah Saya tuh gak tau kenapa kok game ini tuh dirilis ulang di playstore Yang kalau kalian cek itu tuh tanggal rilisnya tuh awal Oktober 2022 yang lalu Soalnya setahu saya game ini emang bukanlah game baru Tapi yang jelas game ini oke banget kok dan layak banget kalian cobain Apalagi kalau kalian demen game bertema perang pesawat Atau kalau kalian emang tertarik sama tema-tema perang dunia kedua Nah game ini nice juga lah Sebagai sebuah game perang pesawat Benernya game ini lumayan nice juga loh Buat urusan simulasi nerbangin pesawatnya Soalnya kontrolnya lumayan kompleks gitu loh Terus gameplay pas lagi tembak-tembakan pesawatnya juga seru banget Buat urusan grafik, game ini juga udah nice banget loh Wes gak usah pakai lama, langsung di-download dan dicobain aja deh Buat kalian yang suka sama game bertema sepak bola Ada yang baru nih Dan yap, kayak yang bisa kawan-kawan lihat Game ini emang jos banget Apalagi kalau kalian nyari game sepak bola yang grafiknya oke Ya walaupun ada juga sih bagian yang kurang dari grafik game ini Contohnya kayak di bagian penontonnya pas kalian lagi tanding Itu penontonnya malah kelihatan penyek, pendeng, gepeng gitu loh Buat gameplaynya ya udah terbilang lumayan smooth lah ya Kontrolnya juga udah cukup nyaman Jadi harusnya gak ada masalah lah sama kontrolnya Hanya saja saya merasa musuh komputer yang kalian hadapi Terutama pas main mode carrier itu tuh agak-agak terlalu susah Tapi bisa jadi ini karena sayanya yang noob sih Dari judulnya harusnya kalian udah bisa nebak Kalau ini tuh game tentang apaan toh Judulnya kan car driving online toh Artinya ini tuh game nyetir gerobak secara online Enggak lah ya Ini game simulasi nyetir mobil dan bisa dimainkan secara online Mabar sama player-player lain Mantep juga sih ini gamenya kawan-kawan Apalagi kalau kalian main yang mode free room online Dan ketemu sama player lain itu udah kerasa seru Tapi yang mode single player yang kalian itu diminta Buat menyelesaikan tantangan-tantangan buat parkir itu juga mantep kok Grafiknya mungkin emang gak sewah game-game sejenis lainnya ya Tapi inget ini game bikinan developer Indonesia loh Itu tuh developer maleo yang bikin game bus simulator Indonesia Jadi udah sepatutnya kita dukung Caranya gimana tuh? Gampang tinggal download dan mainkan aja Terus kasih tau temen-temen kalian tentang game ini Biar mereka main juga dan kalian bisa seru-seruan di game ini Perlu kawan-kawan ingat game ini statusnya masih demo loh ya Jadi jangan ekspektasikan game ini bakalan bisa kalian mainkan full sampai tamat Versi demonya ini hanya akan memungkinkan mainin game ini buat 10 menit awal doang Dan sebagai info lagi game ini dibikin sama Jevo Games yang merupakan developer Indonesia Yang juga bikin Miss Guided Never Back Home itu loh Nah di game Only Way yang terbaru ini Jevo Games mencoba memberikan konsep gameplay selayangnya seri game Little Nightmares Kalian bakalan menjalani petualangan di sebuah dunia yang udah kacau balau gara-gara bencana alam gitu Udah gitu ada makhluk-makhluk aneh juga yang berkeliaran tuh Belum lagi ada beberapa puzzle yang kudu diselesaikan buat kalian lanjutin petualangannya Wess pokoknya game ini okelah Semoga segera rilis full versionnya ya Soalnya emang pas video ini dibikin baru ada versi demonya doang tuh Netflix merilis game Android terbaru nih Yang bisa kalian nikmati secara gratis kalau kalian emang udah berlangganan Netflix Nah kali ini gilirannya Spiritfarer nih Dan saya berani bilang game ini tuh amat sangat worth it sekali banget Kalau kalian udah punya akun Netflix dan kalian gak nyobain game ini Kalian rugi banget loh Game ini tuh indah sekaligus mantep banget gitu kawan-kawan Konsepnya benernya tentang arwah penasaran gitu Tapi game ini malah gak ada horror-horrornya blast Malah nuansanya itu tuh yang chill, indah gitu loh Soalnya karakter yang kalian mainkan ini punya misi utama Buat membantu arwah-arwah penasaran dalam bentuk hewan-hewan gitu Buat menyelesaikan permintaan-permintaan mereka pas mereka itu tuh masih pada hidup Saya gak usah banyak ngomong deh tentang game ini biar gak spoiler Tapi beneran loh kawan-kawan, game ini joss banget Baiklah itu dia tadi 10 game Android terbaru dan terbaik Rilis di minggu pertama bulan Oktober 2022 versi Momoi Android Gamer Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton Sampai jumpa lagi di video-video yang berikutnya Jangan lupa untuk dukung terus channel ini Dengan cara di like, komen, share, dan di subscribe Wassalamualaikum Momoi Android Gamer, portalnya para penggemar game Android Dadadada Terima kasih telah menonton